Intro Hai, selamat datang di channel saya Gimana kabar kalian semuanya guys Aku harapkan selalu dalam keadaan baik dan bahagia ya Di video kali ini akan dibahas tentang review drama Korea terbaru Yang berjudul Get Revenge atau The Goodest of Revenge Drama ini merupakan drama yang mengangkat genre, melodrama dan misteri Drama ini bercerita tentang pembalasan dendam pada kesempatan yang terdiri sengaja pada setiap tokohnya Di dunia ini, orang yang berkuasa dan kaya raya akan memimpin dan dapat menghajurkan segalanya guys Drama Korea The Goodest of Revenge sudah terakhir di stasiun TV Chosun Mulai tanggal 21 November sampai dengan 10 Januari 2021 Berjumlah 16 episode dan berdurasi 60 menit tiap episodenya Yang bisa disaksikan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 21 malam waktu Korea Drama Korea The Goodest of Revenge disutradarai oleh Kang Minku dan ditulis naskahnya oleh Kim Hyojin Untuk pemberan utama dari drama The Goodest of Revenge ada 5 orang Yang pertama, Kim Sarang berperan sebagai Kang Herak Yang kedua, Young Hyo Min berperan sebagai Jang Min Jun Yang ketiga, Hyo Soon berperan sebagai Kim Tae On Yang keempat, Jung Man Sik berperan sebagai Kim Sang Go Yang kelima, Yeon So Yee berperan sebagai Go Eun Hye Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang drama The Goodest of Revenge dan menuju ke sinopsisnya Aku ingatin buat kalian semuanya untuk terus dukung channel ini ya guys Dengan klik tombol subscribe dan juga like-nya Jangan lupa juga aktifkan loncengnya Supaya kalian semuanya terus mendapatkan notifikasi Kalau channel ini update video yang terbaru Ayo kita sama-sama buat channel ini terus berkembang maju ya guys Get Revenge atau The Goodest of Revenge Menceritakan tentang Kang Herak Yang merupakan mantan seorang reporter Sejak usia muda, dia sudah bekerja keras untuk menghidupi keluarganya Kang Herak menjadi tulang punggung dan menjadi panutan keluarganya guys Kang Herak nasibnya mulai membaik ketika dia menikah dengan seorang selebriti papan atas Korea Selatan Menikuti jejak suaminya yang seorang pembawa berita terkenal Kang Herak kini beralih profesi sebagai seorang influencer entertainment yang mencuri perhatian semua orang guys Kang Herak yang dulunya hanya seorang reporter biasa Kini berubah menjadi seorang influencer yang sangat populer Dan menjadi salah satu pemberi pengaruh terpanas di Korea Selatan Berkat kegigihannya, Kang Herak menjadi seseorang yang diteladani Dia bahkan juga meluncurkan beberapa buku yang selalu bestseller dan harus dijual di mana-mana Suatu hari, Kang Herak diberitakan terlibat dengan skandal palsu tak berdasar yang merugikan dirinya Hal itu membuat karir dan reputasinya langsung hancur dalam semalam Kang Herak mengalami titik terendah dalam hidupnya Bagaimanapun, juga dia tidak berjiam diri saja Dan sejak itulah Kang Herak memiliki niat untuk balas dendam Kang Herak berusaha untuk menjatuhkan orang-orang yang telah menyakiti dan menghancurkan reputasinya Akhirnya, Kang Herak mendapat kesempatan itu setelah bertemu dengan Chamin Jun dan menjadi awal balas dendamnya Chamin Jun adalah seorang pengacara handal dan berbakat Dia selama ini memiliki tingkat kemenangan 100% dalam menangani beberapa kasus Namun, sosoknya dikenal sangat dingin terhadap orang lain Dulunya, Chamin Jun pernah bekerja menjadi alibedah selama dinas militer Tapi ketika Chamin Jun bertugas sebagai alibedah militer Tiba-tiba sekelompak orang berusaha untuk menjebak dan menjatuhkan keluarganya ke dalam kehancuran Akhirnya, Chamin Jun memutuskan untuk keluar dari kedokteran dan berganti profesi menjadi seorang pengacara Kini, Chamin Jun fokus terhadap kesuksesan dan membalas dendam untuk keluarganya saja Kang Herak dan Chamin Jun memiliki tujuan yang sama hingga akhirnya terlibat satu sama lainnya Bersama Kang Herak, Chamin Jun akan melawan orang-orang yang telah merusak hidup mereka Kang Herak dan Chamin Jun akan melawan pihak berkuasa di tengah masyarakat yang tidak sekan untuk berbuat curang Demi mendapatkan keinginan mereka guys Sementara itu, Kim Tae On adalah wanita dari keluarga Jai Bol Kaya Raya Dan dia merupakan pewaris tunggal dari grup asuransi Jiwa FB Kim Tae On memiliki segalanya dalam hidupnya Dia berusaha untuk menggapai tujuannya dan mengamalkan posisinya sebagai CEO baru di perusahaan milik ayahnya Tetapi, jalan yang dia lakukan tidaklah mudah guys Kim Tae On harus melawan ayahnya sendiri Ada satu kesalahan dengan kehadiran seseorang yang tidak terduga Membuat Kim Tae On menunjukkan sisi kejamnya guys Dia juga terlibat skandal perselingkuhan dengan suami Kang Herak Ayah Kim Tae On bernama Kim Sanggu Tidak menunjukkan kasih sayangnya meskipun Kim Tae On merupakan salah satunya putri yang dia miliki Kim Sanggu lebih mementingkan karirnya dan hanya memikirkan membesarkan grup asuransi FB perusahaan miliknya saja Sementara itu, Go On Hye meneruskan agensi detektif swasta milik ayahnya Go On Hye adalah seran detektif swasta yang mahir dalam melakukan penyelidikan sebuah kasus Go On Hye sangat cepat dan akan mengajar petunjuk sampai akhir Dia mendidikasikan waktunya demi hasil yang terbaik untuk menyelesaikan berbagai macam kasus Kerja keras yang dilakukan Go On Hye akan memberikan hasil yang nyata pada pekerjaannya Kang Hera, Cha Min Jun, Kim Sanggu, dan Go On Hye memulai perjalanan masing-masing untuk menggapai impian dan balas dendam Dalam prosesnya, mereka harus menghadapi banyak hal yang tidak mereka sadari sebelumnya Kang Hera dan Cha Min Jun tidak akan menyerah untuk membalas dendam melawan musuh-musuh mereka Yang ternyata kuat dan di luar dugaan mereka sebelumnya Saat setiap individu melalui perjalanannya masing-masing menuju kesuksesan dan balas dendam Jalan mereka segera bertemu Menyadari ada lebih banyak hal yang terjadi daripada apa yang mereka yakini sebelumnya Masing-masing menggali lebih dalam tetapi ada yang mereka temukan mengujau mereka hingga ke intinya Sekarang, mereka dalam misi untuk melawan orang-orang yang berusaha menghancurkan mereka Bagaimana kelanjutan kisah Kang Hera dan Cha Min Jun dalam melajarkan aksi balas dendamnya? Apakah mereka berdua akan berhasil? Jika kalian penasaran, bisa menyaksikan drama The Goodest of Revenge pada stasiun televisi Chosun Mulai tanggal 21 November sampai dengan 10 Januari 2021 Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 21 malam waktu Korea Drama The Goodest of Revenge atau Gate Revenge ini beneran daibag ya guys Lalu ceritanya itu keren banget, seru dan cukup menegangkan Drama ini menggambarkan peran wanita dalam membela dan mengungkapkan kebenaran yang dilakukan oleh toko Kang Hera Dia ini seorang wanita yang tangguh yang mampu bangkit dari keterburukannya Meskipun Kang Hera ini diterpas skandal palsu yang tidak berdasar Dan menghancurkan kehidupannya seketika yang dilakukan oleh suaminya ini guys Tapi tidak membuat Kang Hera ini menjadi putus harapan Sosok Kang Hera ini juga tidak segan untuk membalas perbuatan orang-orang yang telah menghancurkan dirinya Selain itu yang menarik lagi ada isu kelas sosial yang menonjol Ketika para penguasa melakukan segalanya untuk bisa menang walau harus dengan menindas pihak yang lemah Profesi Kang Hera yang dulunya hanya seorang reporter biasa Kemudian dia beralih menjadi seorang influencer terkenal Seketika menjadi sorotan dari banyak pihak guys Disini digambarkan kalau sebagian orang itu iri dan tidak suka menyaksikan perubahan kehidupan Kang Hera Yang berkelimang harta dan populer Demikian review drama The Goodest of Revents Sebelum aku tutup videonya Aku ingatkan lagi guys Terus dukung channel ini Dan klik subscribe dan juga like-nya Kita ketemu lagi di next video berikutnya Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Sampai jumpa Dadah guys selamat menikmati